Assalamualaikum, hai semuanya Selamat datang di channel kunia Di video kali ini aku akan Ngebikin makeup look seperti ini Dan ini aku pake Produk yang affordable Dan juga drugstore Jadi untuk kalian yang tertarik Dengan video ini, keep on watching Oke, sebelum aku pake Foundation, aku akan pake Setting spray, sebenernya Biasanya aku pake primer, cuman karena Aku gak ada primer untuk Merk drugstore, jadi aku Pake setting spray gitu, cuman Ini sebenernya sih juga bukan setting spray Beneran, karena Tulisannya itu hydrabio Jadi kayak menghidrasi Kulit kita Ini dari bioderma Tapi banyak review yang bilang, ini bisa Juga untuk setting spray Oke, berikutnya aku akan pake Foundation, disini aku pake Dari L'Oreal Yang Pro Matte Dan aku pake shade yang 102 Karena yang ada di Indo itu Shadenya 101, 102 Langsung 105 Jadi aku pilih yang 102 Ini Dari review Beauty Vlogger Dia sih bagus banget Jadi aku penasaran Aku pengen coba Foundation ini Ini warnanya kayak Keterangan gitu sih Di Aku cuma Kayaknya dia lama-lama Oksidasi Tapi gak tau juga sih Baru sekarang ini aku pake Sejauh ini emang bagus banget sih Ini foundationnya Berikutnya aku akan pake Concealer Disini aku Pakainya dari Maybelline Yang Edge Rewind Dan aku pake shade yang medium Karena aku Gak mau yang terlalu terang Biasanya kalo Concealer yang dia terlalu terang Jatuhnya Abu-abu Jadi aku pake yang medium aja Seperti biasa Aku pake di Under eye Di hidung Kening Dan juga di dagu Concealer drugstore Yang terbaik Ini juga Maybelline ini Bagus banget Jadi Dia kayak Gak keki Dan warnanya itu Bisa kayak ngeblend Dengan baik gitu Selanjutnya Aku akan kontur Wajah aku Dengan menggunakan LA Girl Yang pro conceal Dan warnanya Toast Aku pakenya dikit aja dulu Karena takut kayak Kebanyakan gitu Dan aku blend LA Girl ini juga Bagus banget Dia gak Kayak ngegeser foundation Yang udah Kita aplikasiin Muzik Untuk baking, aku pakai loose powder dari Maybelline Jadi ini loose powdernya seperti yang aku review sebelum video ini Dia bagus banget dan harganya juga affordable Ini aku pakenya warna light Seperti biasa, aku akan baking di bawah mata aku dulu Dan daerah-daerah yang aku sering keringetan gitu loh Aku sering banget keringetan di sini Jadi aku baking aja Oke, selanjutnya aku akan pakai alis Dan seperti biasa, alis yang dia drugstore murah Dan lokal juga, yang paling bagus itu Apalagi kalau nggak merek dari Viva Cosmetics Dan di sini kabar gembiranya adalah Si Viva Cosmetics yang pensil alis rautan ini Sudah ada warna baru, yaitu warna dark brown Jadi warnanya nggak kemerahan lagi seperti yang sebelumnya Dan aku suka banget sama warna ini Ini cocok banget sama warna rambut aku Jadi kayak lebih natural gitu loh Musik Musik Kemudian aku akan merapikan bingkai alis aku dengan menggunakan concealer, tetap tadi yang pakai Maybelline Age Rewind, aku pakaikan di brush gini, biar dia lebih, alisnya lebih on flick gitu. Setelah alisnya udah jadi, aku akan pakai eyeshadow, tapi disini aku pakai eyeshadownya dari Liquid Lipstick by Lizzy Parra, ini warnanya yang brown cinnamon, jadi aku akan pakai untuk eyeshadow, dan juga nanti terakhir aku pakai untuk lipstick. Seperti biasa sebelum aku pakai eyeshadow, aku akan memastikan concealer yang ada di kelopak mataku nge-blend dengan sempurna. Aku pakainya di lid aja, setelah itu langsung aku blend dengan pakai tangan. Ini cepat aja, karena Liquid Lipstick itu dia gampang banget untuk kering, jadi harus buru-buru di-blend. Kemudian untuk daerah crease, aku akan blend dengan menggunakan brush. Oke, karena backinganku aku rasa udah selesai, jadi aku akan hapus backingan dulu sebelum aku menyelesaikan makeup mata. Kemudian aku akan pakai eyeliner, dan aku pakainya dari Maybelline juga, yang Hyper Sharp Wing, tapi aku pakainya kayak di ujung aja, pakai kayak wings gitu, cuma nggak sampai ke inner corner, jadi hanya di luar aja. Oke, berikutnya aku akan pakai blush on dari The Balm, yang Hot Mama. Ini sebenarnya bukan drugstore juga sih, tapi harganya affordable, dan ini dupe dari blush on-nya Nars, yang orgasm itu, dan warnanya juga cakep banget. Sebenarnya ini kalau aslinya udah merah sih, cuma kalau di kamera dia lebih nggak kelihatan, jadi yaudah aku tebelin aja. Dan untuk lipstick-nya, aku tetap pakai yang dari BLP tadi, yang warnanya Burnt Cinnamon. Dan yang terakhir aku akan pakai highlighter dari Sleek, ini juga harganya affordable dan dia bagus banget, jadi kayak warnanya tuh langsung keluar gitu loh. Aku kayak kasih di sini juga, dan juga di bawah alis. Dan untuk ngekunci keseluruhan makeup aku, aku akan pakai setting spray lagi, yang dari Bioderma ini. Sebenarnya ini bukan setting spray, tapi dia bagus banget untuk ngekunci makeup kita, dan juga menghidrasi muka kita, agar nggak terlalu kering. Karena tadi fondasenya juga lumayan matte, jadi dipakaiin ini dia kayak agak glowy-glowy gitu. Oke, dan ini gede banget, aku susah, tangannya nggak cukup. Dan hampir aja kelupaan, jadi aku belum pakai mascara. Padahal mascara ini, udah jadi favorit banget aku untuk sebulan belakang ini, dan dia baru masuk Indo, dari Maybelline yang Lace Paradise. Jadi ini bagus banget, nggak menggumpal sama sekali. Jadi aku suka ini dipakai untuk setiap hari. Untuk eyeshadow-nya juga mau aku tambahin dikit aja, biar dia nggak terlalu kayak polos aja. Aku akan pakai highlighter ini untuk inner corner. Oke, itu tadi adalah produk-produk yang aku pilih dengan harga yang affordable, tapi dia nggak kalah dengan produk yang high-end. Kualitasnya juga bagus banget, meskipun harganya juga nggak semahal itu. Jadi untuk kalian yang cari-cari makeup dengan harga yang affordable, aku saranin pakai produk-produk yang aku pakai tadi. Dari mulai foundation, concealer, mascara, lipstick, dan juga bedak, dan lain-lain sebagainya, yang aku pakai tadi, itu semuanya kualitasnya terbaik dengan harga yang affordable. Oke, itu tadi adalah video dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai bertemu di videoku selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.